Ku himpun makna kata darimu Harum yang mekar di kebun hatimu Dan katamu sebuah kota bahagia yang berdiri Andai kau membicu tentu akhirnya Perpisahan ini akan tetap terjadi Terima kasih Mak, cantik saja Kak Bakis, Mak Suka kakak duduk seperti ini Lawa sangat Memanglah cantik, Diana Sebab dia ada seri pengantin Nanti Diana keduduk atas pelamin pun cantik juga Ada seri pengantin nanti kan? Mak cakap pasal kakaklah, Jana pula Jana lambat lagi nak nak pelamin semua ini Macam kakak ini, suka Mana pula lambatnya Dah tak lama lagi dah Lepas saja perkahwinan kakak kamu ini Majlis kamu pula dengan Sufian Bukannya lama lagi Sufian dah janji dalam masa sebulannya Eh sekarang Bang, boleh tak kita bincangkan pasal ini Kemudian ya bang Abang pergilahlah yang di depan itu Ramai tetamunya datang itu bang Ya? Saya nak ke dapur nak tengok mana-mana laut yang tak cukup itu Ya, 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 ya Abang pergilah dulu Nih, aku nak ingatkan kau Aku rasa kau dah boleh buatlah apa-apa persediaan Untuk kahwin dengan Sufian itu Dari sekarang Abang pergilah Jana Jana tak payahlah fikirkan sangat Pasal Abah cakap tadi itu Ya? Nanti Mak cubut pujuk Abah Supaya dia batalkan saja tujuan dia itu Nak tak payah risau enak? Sampai ketika Sampai ketika Tidak selamat menikmati Mak, Abah, maafkan Janna. Mungkin semua ini malasan untuk Janna. Maafkan Janna. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak, Abah. Janna Mika dah tanpa dia tumbangkan Abah. Janna memang ada yang tak guna. Tak guna langsung. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Awak. Awak. Saya baru beli makanan ini. Jom kita makan sama-sama. Janganlah macam ini, Janna. Janna. Nanti kalau awak tak makan, perawah kosong masuk angin. Nanti awak juga yang sakit. Tak apalah kalau awak tak nak makan. Nanti kalau awak lapar, awak terus makan. Saya letak makan, ya? Saya letak makanan dekatan meja. Wak. Maafkan saya, Janna. Saya sedar. Saya bukanlah pilihan yang baik untuk jadi suami awak. Tapi saya janji. Saya akan menjadi suami yang baik dan peneman setiap awak. Helo, Kim. Helo, Neil. Aku di mana? Aku di rumah. Kau dah balik semenanjungkah? Dah. Tapi aku terus balik kampung. Sekarang ini pun aku buat pekan ini. Kau apa hal? Aku ada benda nak cerita dengan kau ini. Tapi nantilah. Tunggu kau balik sini. Tak habis pelak sembang dalam telefon ini. Macam je bunyi. Tak apalah. Puan, nanti kau nak jumpa ke? Kau roja saja, ya? Okey. Nanti apa-apa aku roja kau, ya? Baiklah. Tidak. 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 Mana Kak Su menghilang? Dah lama tak datang-datang surau. Nak nak dengar-dengar cerita kata, apa si Janah itu dah lari dari rumah? Eh betul ke Kak Su. Ada saja dekat rumah. Mama, banyak kerja sikit. Kami pun sibuk juga dengan kerja rumah tapi ada masa yang datang ke Surah Lihau. Kau ini bedah. Ke situ pula. Kau memanglah anak kau tak lari sebab anak kau kecil lagi, bayi lagi, dalam buai lagi. Lailah kalau anak Kak Su ini. Masalah ini sekarang, anak Kak Su ini dah lari daripada rumah. Bila anak Kak Su dah lari daripada rumah, siapalah nak tolong Kak Su dekat dapur nanti. Terpaksalah Kak Su ini buat kerja dekat dapur seorang-seorang. Betul tak Kak Su? Aku ini bukan apa. Sebenarnya aku kesian tengok Kak Su ini. Kau tengok sekarang ini, tak pasal-pasal dia kena tanggung menantu dia yang tak kerja itu. Kau tahu apa si Razlan itu buat? Ha? Ha? Kau tengok, bunga, hilir tapi tak kerja-kerja. Lah apa yang dibuatnya agaknya itu, aku tak faham dah. Kau cakap pasal si Razlan ini, aku ada satu cerita. Aku pun peliklah kenapa si Razlan itu asyik pergi rumah Supian itu saja. Aku pun tak tahu apa yang dia buat ke rumah si Supian itu. Sedangkan aku tahu si Supian itu memang dah lama tak ada di rumah. Ha? Eh, iya ke? Habis apa dia buat ke sana? Itu yang aku peliknya bedah melah. Lelaki zaman sekarang ini memang langsung tak boleh percaya. Ha? Silap-silap hari bulan, mereka boleh ganti bini nombor dua. Nombor tiga. Ha? Silap-silap kita ini boleh jadi janda. Orang kata apa? Skandal. Ha? Bahaya itu. Ha? Ya. Saman sekarang ini macam-macam boleh jadi. Hei, seramnya aku. Eh, aku takut aku. Kalau dah takut, lain kali kalau nak bercakap itu, ingat-ingat sikit, pergi surau. Kita datang ke sini nak pergi badah, bukan nak cari dosa. Dahlah, mari kita naik. Yelah, jalan-jalan. 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 Boi, Abang. Kau memang memalam ini. Abang pakai baju macam ini, nak ke mana ini? Abang nak cari kerja, sayang. Hai, Abang. Kerja apa, Abang malam-malam buta ini, Abang? Abang jangan nak menipu saya, Abang. Sayang, kita nak cari rezeki tak kira siang ataupun malam. Yang penting halal. Yalah, Abang. Kalau di Kuala Lumpur itu, saya percayalah orang kerja siang malam, Abang. Yang di kampung ini kerja apa malam-malam buta ini, Abang? Jadi jaga? Kalau dia sih malam, kan kerja malam nama dia? Abang kerja jagakah, Abang? Abang. Kawan Abang itu, dia jadi jaga dekat Kilang, dekat Pekan sana itu. Malam ini dia kerja malam. Jadi Abang datang nak tengok dia, nak tengok kerja dia macam mana, okey atau tidak. Kalau okey, Abang nak cubalah I Flay jadi pegawai jaga-jaga itu. Oh, awak ini janganlah fikir bukan-bukan masalah Abang. Abang, Abang nak minta saya jadi pegawai jaga-jaga. Abang, kalau macam itu, gaji dia banyak tak, Abang? Banyak tak ada bayar. Jadi jaga pun banyak? Kawan Abang itu, bini dia minta apa saja dapat? Kelang mas, gantai mas, rabu baru, semua dapat? Ya ke, Abang? Kalau macam itu, Abang cepat-cepatlah pergi kerja. Cari kerja sampai dapat, Abang. Lepas itu, Abang nanti, Abang boleh belikan orang macam-macam, Abang. Orang nak beli kartu baru, Abang. Lepas itu, orang nak beli ringan. Lepas itu, Abang nak pergi buat rambut. Lepas itu, orang nak pergi beli make up mahal, Abang. Handbag mahal, Abang. Baju mahal. Ya Allah, Abang. Lagi macam saya apa yang nak beli, Abang jadi nak tukar yang mahal daripada busuk dah, Abang. Abang? Abang? Hei, Abang! Tak kisahlah, jangan pijik kerja. Damiah dah turun makan sekalikah? Bik panggil Damiah turun makan sekali. Sudah dipanggil, Datin. Damiah tak mahu makan. Nampak macam bersedih. Nipu! Tidak nak! Kau tak guna! Kau ingat kau boleh buat. Kau ingat kau telur? Lepas! Kau pulak di atas. Tidak nak. Aku tak berjudi. Aku tipu aku. Aku akan pasti kau kenal dawai dengan aku juga! Astaghfirullahaladzim. Damiah. Kenapa ini? Damiah nak! Damiah! Abang! Abang tolong Abang! Hei! Damiah! 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 Sabar! Sabar! lihat berkongsi. Kenapa? Damiah! 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 Damiah tak nak! Kitab guna itu. Dia tipu Miah! Dia tipu Miah! Siapa tipu? Siapa tipu Miah? Cakap dengan Papa! Cakap. Siapa? Damiah. Damiah! Dia memang jangan macam-macam. Dia tak pernah. Dia dah kena kahwin. Siapa? Siapa tipu? Dia tipu. Dia tipu Miah. Dia tipu Miah sama dia. Siapa dia? Apa itu awak buat dengan Miah? Dia tipu Miah. Miah. Siapa dah tidur? Aku tak tahan. Aku lapar sangat. Ya! Aduh, boleh pakai sini pula. Budaklah. Miah. Saya ada makanan ini. Jemputlah mungkin. Tak apalah. Saya tak lapar pun. Saya turun ini pun sebab saya haus saya nak minum air. Perut itu lapar. Perlu diisi. Ambil. Okey, okey. Saya makan. Tapi awak kena ingat tahu. Saya makan ini bukan sebab saya lapar. Tapi sebab awak suruh saya makan. Awak cakap tak baik. Orang dah suruh makan, tak makan. Sekurang-kurangnya kita kena jamah sikit. Saya jamah sikit, awak. Sekurang-kurangnya kita pergi. Hei! Kenapkan bintulah! Mengentuklah nak masuk. Bukalah! Bukalah! Susah sangatkah nak buka pintu? Aku balik, aku ngantuk. Aku nak tidur. Aku balik, aku balik, aku nak tidur. Faham tak? Abang, kenapalah selalu macam ini? Sampai bila abang nak macam ini? Balik saja mesti mabuk. Tak habis satu botol pun. Cukup saja. Kau melalak macam anjing. Kau tahu tak nak janjikan semua ini? Malu saja. Malu tahu tak? Malu. Kau pernah ada rasa cinta. Kau tahu tak... Kau tahu tak tahu tak apa yang dah berlaku? Ki, dia mungkah. Buatlah sampai jumpa. Kau tahu tak. Ini, minum sedikit Terima kasih Apa? Apa? Kita perlu berbincang Dato' dan Datin tak payah nak risau Sebab Damiah tadi terlalu hyperaktif Tak boleh nak kawal, saya terpaksa suntik dia dengan sedektif yang agak kuat Sampai dia mengantuk dan terus tertidur Damiah akan terus tidur dalam empat ke enam jam Ya, harap-harap kalau dia sedar nanti dia tak mengamuk macam tadilah Maaf kalau saya bertanya Apa yang menyebabkan Damiah mengamuk sampai macam itu sekali? Sebab setahu saya, mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia secewa marah dan tertekan Tak tahulah Doktor Sebelum ini dia okey saja Gembira, ceria Lagi-lagi nak tunggu tarikh perkahwinan dia Tak tahu apa jadi dengan dia hari ini Tiba-tiba menjerit, mengamuk Kan, Bang? Mungkin ada sesuatu yang dia tak kuat hati Kecewa sampai dia tak boleh nak kawal perasaannya Tak apalah Datuk dan Datin tak payah nak isau Nanti lepas dia sedar nanti sebaiknya saya harap Datuk atau Datin boleh berada di sisi dia Bagi dia sokongan Sebagai tempat dia meluarkan rasa kecewa dia Baiklah Datuk, Datin saya balik dulu Kalau ada apa-apa hubungi saya terus Terima kasih kerana sudi datang malam-malam Saya hantar Doktor Saya dan awak adalah suami isteri yang sah Sampai bila kita harus terus hidup macam ini Kenapa awak susah sangat nak terima saya sebagai suami awak? Awak beritahu saya sekarang ini Apa lagi yang saya perlu buat untuk mendapatkan kemaafan daripada awak? Saya boleh maafkan awak Tapi awak bolehkah kembalikan balik maruah saya Yang tercemah disebabkan perbuatan kerja awak itu? Boleh? Jana Astagfirullah Ya Allah Kau ampunkanlah sikap keterlaluan suamiku ini, Ya Allah Ya Allah Kau ampunkanlah sikap keterlaluan suamiku ini, Ya Allah Saya pernah Aminah kenal dulu Yang jaga Aminah Yang sayang Aminah Tapi sekarang ini Mungkin Allah sedang menuju kita, Bang Aminah harap Akan terus diberi kekuatan olehnya Untuk menghadapi ujian ini, Ya Allah Apa yang awak menungkan? Hmm? Apa yang awak fikirkan? Saya tengah fikirkan tentang Damia Pelik berangai dia tiba-tiba mengamuk seperti itu Awak tak cuba telefon Tengku Awak tak tanya dengan dia Yalah setahu saya sejak akhir-akhir ini Dia begitu rapat dengan Tengku Tapi takkan terpaksa Rina Sebab Damia baik dengan dia Selalu puji tentang Tengku Nantilah dia Tengku balik daripada Paris Saya akan tanya dia Abang cuba tanya-tanya dengan Izah dia Kau tahu Kamu? Ya, esok lusa kalau Abang jumpa dengan dia Tapi memang dalam minggu depan Memang Abang kena jumpa dia Nak bincang pasal tanah yang ada di Melaka Taklah Jom masuk tidur, Yuk Jom Janna Setiap malam sejak Janna pergi dari sini Tak ada satu malam pun yang dapat Mak pecamkan mata dengan Lennon Janna Agaknya Macam manalah Kehidupan Janna di sana, ya Berhias kelap dan terang Suka dan duka Terima kasih floss Aku pakai di atas sajalah. Terima kasih telah menonton. 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 Jom makan sama-sama di bawah. Tak apa, tak apa. Nanti kalau saya lapar, saya pergi makan. Sekarang saya tak lapar lagi. Awak pergilah makan dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bawang nasi goreng. Apa yang awak mengarut ini saya? Saya tak kelak buat makanan dalam bilik. Mungkin... Mungkin berapa punya awak kot. Awak tipu ini. Saya tak pakai permainan lagi. Apa ini? Tak ada apa-apalah. Apa ini? Buka. 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 Masih goreng. Makan tak ajak, ya? Selfish. Mana ada? Alhamdulillah. 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 Aku sukakanlahlah, apapun dia memalukan diri aku sendiri. Tapi dia di atas aneh terbesar tengah seronok gelapkan aku, kan? Langgalah awak gelap-gelap lagi. Macam bagus sangat. Kalau iya pun awak lapar, tak payahlah sorok-sorok seperti ini. Jom, kita makan di bawah sama-sama. Jom. 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 Masuk. Cik, ada dokumen untuk disemak? Awak boleh letak tasmencik saya sekarang. Nanti saya semak. Ya. Ya, Aminah. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada apa-apa. Saya keluar dulu. Aminah. Ya. Macam mana anak dalam kandungan awak? Sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Encik Zalir saya sebenarnya nak minta maaf. Sebab saya terlampau ikut emosi. Tak apa, tak apa. Awak tak salah pun. Salah saya. Saya yang sepatutnya minta maaf kepada awak. Memang patut pun awak marah saya waktu itu. Sebab waktu itu awak cuba mempertahankan maruh awak. Awak cuba. Tapi sekarang awak banyak risau. Saya takkan minta permintaan yang bukan-bukan lagi. Awak boleh kerja macam biasa. Baiklah. Terima kasih. Nanti kalau lupa apa, begitu saja. Selamat pagi, Datuk. Datang untuk temu janji dengan Encik Izaril. Silakan duduk. Saya akan maklum kepada Encik Izaril. Terima kasih. Silakan. Encik, Datuk Khaled dah sampai. Hari ini ada pertanyaan dengan Datuk. Bukankah pertanyaan dengan dia pukul 11? Sekarang ini baru pukul 10. Ya, betul. Tapi dia dah sampai. Nak macam mana? Tak apalah. Awak bagi dia masuk. Suruh dia tunggu dekat bilik VIP. Nanti saya datang. Baiklah. Apa khabar, Datuk? Baik. Temgut duduk. Terima kasih. Saya rasa temu janji kita pukul 11, Datuk. Tapi Datuk datang awal sejam. Saya tahu. Tapi sebenarnya ada perkara lain yang saya nak bincangkan selain daripada projek kita. Hal apa itu? Hal awak dengan anak saya, Damia. Tuan? Maaf. Saya sebenarnya tak suka campur urusan anak-anak. Tapi bila dia melibatkan kesihatan Damia, saya terpaksa campur. Damia sakit apa? Saya tak pasti apa sakitnya sekarang ini. Cuma saya nakkan jawapan yang ada ikhlas daripada awak. Tuan. 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 Awak benar-benar ikhlas nak memperisterikan Damia sebab awak suka atau ada sebab lain? Tuan. 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 Apa? Kenapa ini? Okey atau tidak? Macam orang kena istilah bengkrap saja, aku tengok. Kau ingat tak perempuan yang aku selamatkan sebelum kau pergi Sarawak hari itu? Kau ingat? Macam mana dengan dia? Kau dah hantar dia di keluarga dia dah? Aku dah kahwin dengan dia. Kau dah kahwin dengan dia? Kau biar betul. Kau ingat aku main-main ke soal kahwin ini? Sekejap. Sekejap, aku dah bela. Habis itu, Mak kau tahu juga tak? Damiah itu macam mana? Itu yang keluarga perempuan itu tahu kau dah kahwin dengan dia. Semua tak tahu. Mak. Aku yang paksa dia kahwin dengan aku sebab aku dah tak ada jalan lain. Mak aku lah. Dia langgarlah perjanjian yang kita orang bersetujui sebelum ini. Dia janji dengan aku dia nak beri masa aku tiga bulan untuk aku cari calon istri aku sendiri. Tapi belum sampai tiga bulan dia dah suruh aku kahwin dengan Damiah. Kau dah jadi suami istri yang sah. Aku bernikah dekat masjid. Tapi aku lupa nak beritahu kau. Aku macam... Macam mana perempuan itu boleh setuju? Aku... Aku terpaksa tipu dia. Dengan mengatakan yang aku dah perkosa dia masa malam perjadian itu. Dia percaya. Jadi... Nak tak nak tutup maruah dia, dia setuju nak kahwin dengan aku. Ya Allah, Reel. Sanggup kau buat macam itu? Semata-mata nak selamatkan diri kau dari berkahwin dengan Damiah itu. Aku rasa kau tak patutlah bawa macam itu. Ini soal maruah, tahu tak? Macam mana kalau satu hari nanti dia tahu perkara sebenar? Reel dah tipu Miah. Reel sebenarnya dah kahwin dengan perempuan lahir. Ya, Reel mengakui memang Reel dah kahwin dengan perempuan. Tapi disebabkan ibu yang langgar perjanjian perjanjian. Kau pun berdua beri sangat, kan? Jangan sampai melopong, Surah. Kalau kau tak tahu asal usul cerita, kau jangan pandai-pandai nak buat cerita. Ha? Ku himpun waktu ucapan terindah Terbenam sudah asmalah Mesranya siang dan malam Selalu kau tiupkan Angin syurga padaku Ku himpun makna Katamu darimu Harum yang mekar di kebun hatimu Dan katamu sebuah Kota bahagia Tak akan berdiri Sehingga ujung masa Berbisik sendiri Terima kasih telah menonton!